Halo guys, saya sedang berada di labnya teknik elektro guys, lab kompensi energi, kebetulan ini saya sedang disini, ada mahasiswa yang lagi buat-buat tanda surya, bersama dosen yang sangat udala sekali, yaitu Pak Jusuf Kusaleh, kita masuk ke dalam ruangannya ya Pak, kita lihat isinya apa saja yang disini, apa yang sudah dikerjalannya. Baik, ini labnya, mahasiswa sedang merancang panel surya, disitu Pak Jusuf memberi petuah-petuah bagaimana membuat panel surya yang baik dan benar. Oke Pak Jusuf, mana ini panel surya-nya, boleh tunjukin? Ini panel surya, ceritakan Pak Jusuf. Ini yang tipe polikristalin, kemudian yang ini tipe monokristalin, boleh dilihat Pak Jusuf isinya? Secara fisik, yang polikristalin punya bersyah, kalau yang monokristalin itu polos, kapasitas per panel ini 100 ampere awat, jadi ada 4, jadi 400 ampere awat. Oke Pak Jusuf, terus ini mau dipasang di mana nih Pak Jusuf, rencananya Pak Jusuf? Rencana dipasang di Wisun Sarwa. Oh, jadi disitu listriknya tidak ada ya Pak Jusuf? Sekarang sudah ada, tapi harus di on-grid kan? On-grid kan? Nah, jadi semacam sistem hibrid antara CLPA dengan PLPS. Oke Pak Jusuf, terus ini kan masuk ke dalam baterainya, bisa ditunjukkan nggak Pak Jusuf baterai untuk penampung dayanya? Oke, ini kan kunci. Canggih sekali guys, coba lihat tuh Pak Jusuf sedang mengkepohin isi dalam boxnya itu, apa saja. Nanti kita lihat ya, apa sih isinya? Baik, Pak Jusuf bisa terangkan Pak Jusuf, apa isinya dalam sini Pak Jusuf ya? Ini baterai, ada 3 baterai, semuanya baterai yang khusus untuk solar cell, ini baterai kering. Baterai kering Pak Jusuf ya? Baterai kering ada 3, dari panel cell surya itu masuk ke sini. Masuk ke sini, ini nama solar touch controller, kemudian dari sini masuk ke aki, lantan dari aki itu masuk ke inverter, dari panel ke aki itu masih DC, daerah kering, jadi arus arah, kemudian masuk ke inverter, itu keluarannya itu ke AC, jadi arus kering, jadi perubah gelombang, Kalau gelombang ini, gelombangnya persegi, sesudah keluar dari inverter, gelombangnya selesai. Kira-kira berapa kekuatannya, Pak Jusuf? Kalau untuk sistem ini, 2000 watt. Kira-kira kalau rumah, berapa rumah ya? Kalau rumah, sekitar 2 rumah. 2 rumah ya? 2 rumah yang 9... Yang 8 ampere? Yang 900 watt. 11 watt. 200 watt, lumayan ya. 2 rumah. Oke. Oke. Dari sini, baru keluar ke beban. Oke, ya Pak Jusuf? Jadi, sesudah yang berkeret, kemudian, ini ada MCB sebagai penama, kemudian baru keluar ke inverter. Oke. Sekarang, untuk beban. Beban untuk penghujiannya ada lampu, pijal, dan ini hubungan paralel, ini dengan seri. Kemudian, kemudian motor, motor AC dengan motor DC. Oke. Kalau motor DC itu hubung langsung, kalau motor AC melalui inverter, ada dua penujian, ada penujian DC, ada penujian AC, kemudian ada hubungan paralel dengan hubungan seri. Oke, terima kasih Pak Jul, sudah meluangkan waktu buat saya untuk melihat-lihat labnya. Kemudian saya lihat tuh, mahasiswanya sedang bekerja. Ini mungkin untuk sekalian tugas akhir Pak Jul, ya? Iya. Sekalian tugas akhir, kelompok, tugas akhir kelompok, dan kemudian nanti mereka selesai, bisa punya keahlian ini untuk memasang panel surya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dudukkan panel surya-nya, nanti di panel surya-nya letak di atasnya ini. Terima kasih.